Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di KASTV Dan di video kali kita balik lagi di game FC Mobile Dan kali ini gue bakal mau ngasih tau kalian untuk update terbaru Bocoran event yang akan dateng setelah event Team of Deer yaitu Event Heroes Setelah kita bahas di video sebelumnya Di video sebelumnya kita udah bahas juga untuk bocoran ini Tapi kali ini ada update lagi untuk bocoran Event Heroes Dan sebelum kita masuk lebih lanjut Jangan lupa buat kalian like video ini dan jangan lupa buat kalian subscribe channel GASTV Kalau kita kita masuk ke dalam videonya Oke guys, jadi ini dia guys untuk update dari bocoran Event Heroes Yang akan muncul setelah event Team of Deer Dan ini guys ada beberapa list update untuk bocoran Event Heroes 24 Itu yang pertama sih ada 4 chapter Tapi 4 chapter ini ada sedikit kesalahan Dia tuh nanti dibundarin lagi Sebenernya chapter itu untuk Heroes 24 bukan 4 Tapi ada 8 ya Jadi ada 8 chapter untuk Heroes 24 Lalu Nah berikutnya itu akan ada follower untuk exchange icon Dan berarti kalau misalkan ini 8 pack Berarti Berarti bisa kita bilang mirip kayak Jairzinho Kayak exchange Zinho Exchange Gulit Mungkin follower bakal melihat seperti itu Semoga aja follower yang baru ini Bakal bagus ya bisa lenceng dan juga Secara status Harusnya sih enggak Harusnya bagus ya Karena kan kartu baru lagi nih Ya follower guys ya Jadi kartu free follower akan keluar lagi Melalui exchange di Event Heroes Lalu berikutnya guys yaitu ada Ramirez sebagai main karakternya Berarti Ramirez CDM akan muncul lagi setelah sekian lama ya Ya Ramirez akhirnya muncul lagi Kok gak salah Ramirez 89, 87 gue lupa Akhirnya muncul lagi Ramirez guys gimana nih Ramirez ya CDM yang memang banyak banget orang suka Yang karena gameplay bagus dan dia juga bisa lenceng ya Jarang banget CDM bisa lenceng dan Ramirez adalah salah satunya CDM yang lenceng juga Dan dia menjadi main karakter harusnya bakal banyak ya Kayaknya bakal banyak nih yang ambil Ramirez Kalau misalkan kalian gimana guys Apakah kalian akan mengambil Ramirez juga Atau lebih memilih Heroes lain dan sebelum kita bahas ke Heroes lain Kita bakal lanjut lagi ada apa aja Untuk berikutnya list di Event Heroes 24 Nah ini dia guys ya untuk chapter yang tadi Si Sabri salah sebut yaitu ada 8 chapter Mulai dari ini chapter keempat yaitu ada The Motor Yaitu ada Ramirez Lalu ini ada Demarcus Ada Demarcus Bisley Berikutnya di chapter 6 itu ada Thomas Rosicky Terus di chapter 7 ada Dimitar Barmatov Dan juga yang terakhir itu ada John Anrice Ini gimana guys ini Ramirez bakal di posisi CDM Ini berarti Ramirez kan posisi CDM Bisley mungkin kemungkinan bakal posisi LM lagi Karena sebelumnya juga dia di LM ya Kalau gak salah ya Bisley ya Lalu berikutnya ini untuk yang Rosicky Rosicky terakhir muncul dia itu muncul di posisi LM Apakah akan sama? Gak tau juga cuman untuk Barmatov harusnya XT Dan Rize itu harusnya di posisi LB Ini kalau dari beberapa list ini Karena ada yang kalian inginan ya guys Ada dari 4 nama ini ya Ada Ramirez Mungkin dari keempat nama ini Ada Ramirez, Bisley, Rosicky, Barmatov, dan Rize Kayaknya lebih banyak ke arah Ramirez kayaknya ya Karena secara gameplay dan juga favorit Kayaknya lebih ke arah Ramirez Karena Ramirez sampai sekarang pun masih ada yang pake Ramirez Kalau Bisley LM udah tergantikan Rosicky pun juga tergantikan Barmatov banyak banget pilihan ST, Rize, LB Sekarang lebih ke arah Robito Carlos atau enggak Lebih ke arah Mendy atau bahkan ke Theo Hernandez Tapi kalau misalnya dari 4 nama ini Apakah ada yang kalian inginan? Coba kalian kasih tau aja guys Di kolom komentar ya temen-temen ya Dan Dan menurutku jadi guys ya Untuk update dari separate Kalau misalkan nanti Yang event heroes ini bakal ada Live frame khususnya Pemberitahuan di tanggal 27 Februari Mungkin kalau misalnya kita tanggal 28 Februari Jam 2 pagi Biasanya seperti itu Cuman kita bakal update lebih lanjut Setelah mendekati waktunya ya Dan ya terus ada tutorial klip dari Stop D dan juga RK Ready Yang misalkan kalian nantinya di akun ofisial dari FC Mobile Nah kalau misalkan dari kalian sendiri Ini untuk event heroes itu kalian berharap ada siapa guys Nama-nama yang muncul di event heroes nanti Kalau misalkan gue sendiri sih berharap ada 3 kartu yang pengen banget muncul Yaitu adanya di Natale di posisi ST Di posisi tengah itu gue pengen banget ada Marcio yang baru lagi Dan di bagian back itu gue berharap banget ada Lucio yang baru ya Untuk event heroes 24 nih Karena 3 kartu itu menurut gue cukup lumayan bagus Setelah kalau misalkan nanti ada kartu barunya lagi Harusnya bakal lebih mantep lagi sih Cuman kalau misalkan ada di kalian Apakah ada juga atau enggak Coba deh Kalian kasih list-list nama pemain heroes yang Menurut kalian tuh worth it buat dimunculin kartu barunya lagi Coba gue penasaran siapa aja sih menurut kalian Nah sebelumnya itu Sublit belum ada ngasih tau info soal exchange Yang akan keluar di event heroes Cuman kali ini Sublit udah ngasih tau Jadi harusnya bakal hampir pasti keluar gitu guys Itu disini untuk exchange dari menurut Sublit Itu ada follower yang kita udah bahas Itu ada daily bonusnya Ada 995 untrade best icon atau heroes Sama seperti artemi Lalu berikutnya ini ada 9394 heroes atau enggak rival Dan di list berikutnya ini ada 9397 untrade heroes Sayang banget untradeable ya Enggak bisa dijual Lalu berikutnya di list berikutnya ini ada 95 heroes atau enggak rival Berarti kartu-kartu rival akan muncul lagi di O yang OVA 95 Dan yang terakhir itu adanya exchange 997 Kartu event heroes dan juga kartu event team of the year Ini sebenernya bukan bocoran Tapi ini seperti spekulasi aja Karena untuk mungkin untuk event sampingan Yang akan mendampingi event heroes ini Mungkin bakal ada future stars sebenernya Karena event future stars di official FC24 ya FC console itu udah keluar Dan beberapa nama-nama tuh ya seperti ganacho, boniface, doku, ada guler Elliot itu sudah keluar guys ya Jadi emang mungkin aja kita bakal bisa Ekspektasi kita bisa melihat kalau misalkan nanti Untuk event future stars ini akan menemani juga Berbarengan dengan jalannya event heroes 24 Gimana guys menurut kalian kalau misalkan adanya future stars Harusnya nama-nama disini udah familiar ke kalian kali ya Dan sekali lagi sebenernya ini masih spekulasi Belum ada yang pasti Gimana guys menurut kalian untuk update bocoran kali ini Apakah menurut kalian biasa aja untuk Kevin Rose Atau kak lumayan menarik Coba kasih teman-teman kalian di kolom komentar Karena gue juga penasaran bagaimana pendapat dari kalian Oke? Oke kalau gitu sampai isinya aja guys untuk video kali ini Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini Dan jangan lupa buat di tombol like dan kita subscribe Oke kita ketemu lagi di video-video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax